Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menegaskan bahwa pembayaran tunjangan hari raya atau THR lebaran bagi aparatur sipil negara atau ASN tahun ini akan dilakukan hamin 10 lebaran. Artinya, bila Idul Fitri jatuh pada 2 Mei 2022, maka THR mulai dibayar pada 22 April 2022. Sebanyak 5,5 juta aparatur sipil negara atau ASN pusat dan daerah serta 3,3 juta pensiunan akan mendapatkan tunjangan hari raya pada tahun ini. Adapun, pemerintah menetapkan anggaran sebesar 34,3 triliun rupiah untuk THR seluruh ASN dan pensiunan tahun ini. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 30,6 triliun rupiah. Akan tetapi, anggaran untuk gaji ke-13 ASN dan pensiunan belum diumumkan pemerintah. Sri Mulyani juga menyebut bahwa nilai THR 2022 akan lebih besar dibandingkan dengan 2021 dan 2020 karena terdapat penyesuaian komponen. Untuk tahun ini, kita tambahkan 50% dari tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja, jadi lebih besar dari 2021. Tegasnya minggu lalu 16 April 2022. Adapun, berikut komponen THR 2022 yang dibayarkan kepada ASN adalah gaji atau pensiun pokok, tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok berupa tunjangan keluarga, pangan, jabatan, struktural atau fungsional atau umum, dan 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan. Lantas, bagaimana dengan pembagian THR pegawai swasta? Pemerintah telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa THR wajib dibayar kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Itu artinya, THR wajib dibayarkan paling lambat 25 April 2022 apabila merujuk pada kalender pemerintah di mana hari raya Idul Fitri jatuh pada 2 Mei 2022. Jika perusahaan ditemukan melanggar aturan yang telah ditetapkan, Kemenaker telah menegaskan bahwa akan ada sejumlah sanksi yang diberikan. Berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, perusahaan atau pengusaha yang tidak patuh dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pemekuan kegiatan usaha. Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh. Tulis Kemenaker melalui Instagram resmi mereka dikutip Jumat 15 April 2022. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!